Pemirsa, Singkong, siapa yang tak kenal tanaman umbi yang kental dengan warga miskin ini? Tetapi, tahukah Anda jika ketersediaan Singkong bagi negeri agraris ini ternyata masih dinilai kurang cukup, sehingga Indonesia harus impor dari Itali dan Cina? Data dari BPS ini cukup mengejutkan, terutama bagi petani Singkong. Sudarno, sudah 20 tahun menjadi petani Singkong di kecamatan Cilongok, Penyumat, Jawa Tengah. Meski harga Singkong terus naik, dari 8.000 rupiah per kilogram menjadi 12.000 rupiah, kehidupan Sudarno tetap tidak berubah. Hasil panen 18 ton Singkong sebesar 216 juta rupiah terpotong lebih dari 60% untuk biaya tenaga kerja, pupuk, dan pengolahan tanah yang juga terus meningkat. Sehingga Sudarno dan rekan-rekannya cini semakin resah jika impor Singkong dari Itali dan Cina bisa mengganggu harga Singkong. Pupuk lah ya, harapkan ya pupuk murah. Pupuk banyak Singkong ya, punya Singkongnya. Tanya seman-nya ban Anu Mahal, hanya pas-pasan lah. Pusirid unggul pernah ada belum Pak? Belum, belum pernah ya. Selama jadi petani Singkong belum pernah ya Pak ya, belum. Terus kalau ada impor ini gimana ini petani? Kalau ada impor kayaknya petani Singkong ini rugi sekali, harganya akan anggul. Ya masalah itu pupuk dari kandang sih tidak membutuhkan sekali. Terutama ya pupuk dari itu pabrik. Pak kalau misalnya ini tetap ada impor, gimana ini petani Pak? Jelas jatuh nanti, nggak ada hasil. Pasti nggak ada hasil. Para petani Singkong di Kilongok, Banyumas ini sebagian besar menjual hasil panen ke sejumlah pabrik tapioca di Kecamatan Gumelang, Banyumas. Sebuah pabrik tapioca mengaku membutuhkan bahan baku Singkong segar sebanyak 5 ton setiap harinya. Singkong-singkong ini tidak boleh lebih dari 3 hari agar hasil tepung tapioca-nya berkualitas bagus. Jika tidak, harga pun akan anggul. Dan selagi semuanya bisa sampai mobil yang kami itu sangat besar, kita juga membutuhkan bahan baku Singkong. Itu kualitasnya, itu saya kira bisa berkualitas. Tapi kalau semuanya kualitasnya bisa, semuanya bisa, kita juga bisa berkualitas. Ini ya, ini terlalu banyak, tapi itu juga tidak lebih dari kualitasnya. Karena itu sangat berkualitas, tapi kita tidak bisa berkualitas. Saya berkualitas. Dalam data BPS, produksi Singkong setiap tahun terus meningkat hingga mencapai 24 juta ton di tahun 2011 ini. Namun jumlah produksi tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan industri Singkong. Sehingga di tahun 2011, BPS menyebutkan ada 1,78 ton Singkong dari Italia senilai 20,64 ribu dolar yang masuk ke Indonesia. Selain Italia, Singkong juga diimpor dari Cina sebanyak 2,96 ton dengan nilai mencapai 1.273 dolar Amerika. Intinya, kalau kita melakukan satu import itu pasti terkait dengan apakah produksi dalam negeri cukup atau tidak. Import atau tidak import kan terkait dengan apakah produksi di dalam negeri cukup atau tidak. Tapi memang sekarang ini kebutuhan Singkong itu belum bisa dikenuhi. Saya mesti cek angkanya dulu ya. Jangan tanya. Saya bukannya tidak mau menjawab, tapi saya cek dulu angkanya. Kebutuhan impor memang sangat tergantung dari tercukupinya kebutuhan Singkong dari dalam negeri. Saat ini, luas lahan Singkong di Indonesia hampir tidak ada peningkatan berarti, yaitu 1,22 juta hektare. Angka ini sempat turun pada tahun 2009 dan 2010. Ironi memang, jika negeri agraris ini ternyata masih kekurangan Singkong. Padahal, dahulu Indonesia dikenal sebagai negara keempat penghasil Singkong terbesar di dunia. Demikian laporan dan liputan topik. Terima kasih telah menonton!